Pemerintah menyebut pengesahan Undang-Undang Kesehatan yang baru adalah langkah awal perbaikan sistem kesehatan di Indonesia secara menyeluruh. Salah satu poin dalam Undang-Undang Kesehatan ini adalah surat tanda registrasi atau STR untuk dokter dan tenaga kesehatan yang berlaku seumur hidup. Disahkannya rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi Undang-Undang oleh DPR disambut baik Presiden Jokowi Dodo. Jokowi berharap Undang-Undang tersebut dapat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Jokowi menegaskan pengesahan RUU Kesehatan dapat memperbaiki pelayanan kesehatan di Indonesia. Undang-Undang Kesehatan kita harapkan setelah di evaluasi dan di koreksi di DPR saya kira akan berbaiki reformasi di bidang pelayanan kesehatan kita. Kita harapkan kekurangan dokter bisa lebih percepat, kekurangan spesialis bisa dipercepat ke arahnya ke sana. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Kuna disadikin merekaskan pengesahan Undang-Undang Kesehatan yang baru adalah langkah awal perbaikan sistem kesehatan di Indonesia secara menyeluruh. Salah satu isi poin dalam Undang-Undang Kesehatan ini adalah terkait dengan surat tanda registrasi atau STR untuk dokter dan tenaga kesehatan yang berlaku seumur hidup. Sebelumnya, STR berlaku setiap 5 tahun sekali. Ada pun hal ini bertujuan agar perizinan yang sebelumnya rumit dan lama menjadi cepat, mudah, dan sederhana. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan percepatan produksi dan pemerataan jumlah dokter, dokter spesialis melalui penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis berbasis kolegium di rumah sakit. Dari perizinan yang rumit dan lama menjadi cepat, mudah, dan sederhana. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan penyederhanaan proses perizinan melalui penerbitan STR yang berlaku seumur hidup dengan kualitas yang terjaga. Meski diperlakukan seumur hidup, pemerintah menjamin kualitas dokter dan tenaga kesehatan akan tetap terjaga melalui sistem pemenuhan kompetensi berkala yang wajib dilalui ketika memperpanjang surat izin praktek. Tim Liputan, BUNIVERSE. Tim Liputan, BUNIVERSE.